oke jumpa lagi dengan saya teknisi alfa di video kali ini di tangan saya sudah ada satu unit yaitu seri oppo ya ini adalah oppo a77s bisa teman-teman lihat sendiri cph 2473 ya jadi kasusnya disini lupa pin pola ataupun password jadi saya akan coba melakukan faktor reset via cv tool ya kebetulan cv tool sekarang sudah update ke versi 2.4.1 ya versi beta kalau tidak salah ya nanti kita akan coba lihat apakah sudah support oppo seri terbaru ini a77s sepertinya sudah support ya oke langsung kita matikan hp oppo nya untuk cara mematikan hp nya dia sudah beda ya tidak bisa lagi kita menggunakan tombol power tetapi kita harus menggunakan tombol power tambah volt atas jadi kita harus menekan secara bersamaan oke saya tekan secara bersamaan maka secara otomatis sudah muncul langsung kita pilih matikan daya oke setelah hp nya mati langsung saya buka tool nya oke sebelumnya saya akan coba download dulu yaitu cv tool nya disini bisa teman-teman lihat sendiri ya 24.1 versi beta langsung saya unduh tetap download oke kita start ini hanyalah sangat kecil ya hanya 42 MB saja oke 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 langsung saya open saya coba cut dulu pindah ke desktop ini dia kemudian kita open mana dia open password disini ada password silahkan masukkan password kita klik oke kita klik oke kita ek kemudian kita open lagi ini dia ya cv tool nya kita open dua kali tunggu sebentar sampai terbuka cv tool nya oke jika sudah langsung kita masuk dengan alaman gmail yang sudah kita daftar oke password kita klik login tunggu sebentar nah sudah terbuka ya bisa teman-teman lihat sendiri oke langsung saya masuk ke bagian oppo oppo kita cari disini ini A77s nah disini sudah ada ya ADL nah disini ada beberapa pilihan ada faktor reset sekalian vrv ada juga reset vrv reset eps dan unlog demo yang sedang viral ya untuk sementara ini karena setiap oppo itu ada demo nya kita langsung pilihan kita langsung pilih faktor reset tambah vrv jadi sekalian unlog akun Google nya oke kita klip nah disini ada keterangan download waiting for langsung kita buka device manager kita open kita perkecil dulu oke disini ya oke langsung saya ambil HP nya jadi HP dalam keadaan HP mati kita tekan fall atas bawah colokin USB tekan fall atas bawah kedua secara bersamaan ya disini juga ada keterangan fort node ini tandanya belum masuk kita klip ulang saja faktor reset tambah vrv jika sudah ada keterangan waiting for device baru kita ulang kedua fall oke saya tekan oke sudah terbaca ya kita lepas disini sudah terbaca konflik sangat cepat prosesnya HP akan repot secara otomatis disini bisa teman-teman lihat sendiri repot ya jadi untuk kabel USB nya boleh dicabut atau tidak itu terserah teman-teman disini saya cabut saja sedang proses web data ya disini bahasa-bahasa Cina tidak usah khawatir kita tunggu saja proses booting mungkin memakan waktu beberapa menit oke repot kita tunggu nah disini kan dia proses booting booting jadi disini agak sedikit lama dan saya percepat dua kali ya nanti teman-teman silahkan tunggu saja sampai tampil ke menu nya oke tetap kita tunggu saja proses booting nya memang agak sedikit lama jadi sambilan kita tunggu apa namanya sambilan kita tunggu untuk proses booting coba kita lihat di bagian opo untuk versi terbaru ini support tipe-tipe apa saja ya coba teman-teman perhatikan ya dari tipe-tipe apa saja A74 A77S A95 A95 tipe-tipe F2SA оз the feedx pro ini ada juga feedx5 Pro Wow sudah support Hiin3 the show the show the show the day untuk bagian FEVOO Coba kita lihat Oke HP nya sudah hidup Langsung kita setting saja Oke langsung kita pilih di bagian warna hijau ini Kemudian bahasa Kita pilih bahasa Indonesia Berikutnya Untuk wilayah juga Indonesia Kita setuju berikutnya Coba saya klip lewati Ternyata tidak bisa ya Karena disini disuruh masukkan Wifi Langsung kita masukkan saja tidak apa-apa Oke checklist Berikutnya Menghubungkan Kita tunggu sebentar Ini juga ada bagian tipe Ini lumayan banyak D1 S1 Pro D1 S1 Pro Coba teman-teman Karena dikasih itu ya Ini 35 Wow Ini 35 Wow Mantap nih Oh Cuma lelok demo saja Coba saya klik Demo ini Tidak berfungsi ya Oh berfungsi dia Oh jadi nanti teman-teman Cuma menggunakan Apa namanya Silahkan masuk ke IDR Terus nanti Reset demo disini bisa ya Tidak berfungsi terbaru Jadi nanti saya tes Melok demo menggunakan tool CBI Nanti ya Nanti ya Nanti ya Nanti ya Nanti ya Kita gunakan tool Cuma membutuhkan sebuah kredit Tidak berfungsi terbaru selamat menikmati selamat menikmati oke langsung kita klip lewati saja lewati lainnya setuju oke lewati kita gunakan tombol berikutnya lewati selesai lewati selamat datang memulai ya oke sudah berhasil kita melakukan unlock kunci layar ataupun bypass prv yang terkunci setelah melakukan faktor reset juga bisa oke mantap ya ini cepat kali tool ini daripada unlock tool padahal unlock tool kayaknya belum ada di po ini oke bagi teman teman yang suka dengan video ini tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya ini terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati